Pemirsa program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dilakukan pemerintah sejak Januari 2021 sampai sekarang. Program itu terus dilakukan, guna mengejar target 70% penduduk Indonesia sudah tervaksinasi pada akhir tahun 2021. Upaya ini digunjot untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan memanfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Saya Rinda Audina Undoriri, selamat siang dan sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita. Program vaksinasi gejar dilakukan di Provinsi Jambi. Seluruh kepala daerah turun langsung melakukan vaksinasi secara massal. Program ini dilaksanakan bersama berbagai elemen, terutama dengan SKK Migas dan para kontraktor kontrakerja sama K3S. Peranan SKK Migas dan K3S dalam program vaksinasi COVID-19 sangat besar. Awalnya di daerah sekitar Hulu, Migas banyak masyarakat belum divaksin. Berkolaborasi dengan TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan. Vaksinasi terus berjalan. SKK Migas dan K3S sangat berkontribusi dalam mencapai herd immunity. Petro Cina International Jambung mengadakan berbagai kegiatan vaksinasi massal bagi pekerja maupun masyarakat sekitar wilayah kerjanya. Selain vaksinasi, Petro Cina juga membantu alat pelindung diri, pelatihan bagi para vaksinator, sembako, dan pengetahuan seputar COVID-19. Untuk menjamin ketersediaan oksigen, Petro Cina menyeluruhkan tabung oksigen dan regulatornya. Pertamina Hulu Rokan Region 1, Zona 1, menyelenggarakan vaksinasi bagi seluruh pekerja dan mitra kerja. Program ini dilakukan PHR secara mandiri, menggunakan vaksin gotong royong. Selain itu juga digunakan vaksin program pemerintah. Vaksinasi ini untuk masyarakat umum diberikan setiap hari kerja di rumah sakit Pertamina Baiturahim Jambi. Untuk mempercepat program vaksinasi, Jindisot Jambi BCO Limited melakukan vaksinasi bagi karyawan dan masyarakat. Di samping itu juga ada bantuan kepada Satgas COVID-19 kebupaten dan kota, berupa transportasi untuk program umum dan khusus. Cerestone Energy bekerja sama dengan Kodim Tanjung Jabung memberikan vaksinasi kepada masyarakat di Ring 1 Operasi, meliputi 2 desa, 1 kelurahan dan 2 kecamatan. Cerestone Energy menggelar vaksinasi di Desa Bram Itam Raya, Desa Bunga Tanjung, Kelurahan Mekar Jaya dan Kecamatan Betara. Repsol Sakemang BV juga menyelenggarakan kegiatan vaksinasi. Lokasinya di Desa Kaliberau dan Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Muzi, Banyu Asin. Monde Or Oil Tungkal memastikan seluruh pekerjanya telah divaksin COVID-19. Monde Or tidak mengizinkan pekerja maupun tamu masuk ke area pusat produksi, jika tidak memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dosis kedua. Untuk memajukan kegiatan usaha lokal, tapi kita juga membantu dalam kegiatan kesehatan terkait COVID-19, baik penjagaan maupun kita memfasilitasi kegiatan vaksinasi di daerah operasional bulimigas. Tingginya capaian vaksinasi menunjukkan dukungan SKK Migas dan K3S terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia sangat tinggi. Tim Liputan Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!